Halo semuanya kita jumpa lagi di channel pusat cara-cara pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat berbagai deretan angka atau data otomatis di microsoft excel untuk lebih cepatnya kita langsung bahas aja yang pertama kita akan coba untuk membuat nomor urut secara otomatis untuk membuat nomor urut secara otomatis langkah pertama cukup kita ketikan 2 buah angka awal contoh disini saya ketikan angka 1 kemudian enter kemudian 2 kemudian enter nah kemudian kita blok 2 angka yang barusan kita ketikan lalu arahkan kursor mouse ke area sudut kanan bawah pada area yang di blok ini sudut kanan bawahnya ada titik kecil nah kursor mouse nya arahkan ke sana sampai kursor yang putih itu berubah jadi kursor tanda plus hitam seperti ini nah pada saat kursor berubah jadi tanda plus hitam seperti ini kita drag ke bawah sampai kita mendapatkan nomor yang kita inginkan disini saya buat sampai nomor 15 kalau misalnya teman-teman butuh sampai sekian ratus tinggal terus aja drag ke bawah jadi dalam waktu singkat kita bisa memberikan penumoran yang banyak sekaligus seperti ini ya 606 gitu oke saya undo nah jadi saya hanya akan buat sampai 15 aja drag ke bawah nah itu untuk nomor urut secara otomatis nah berikutnya yang kedua untuk membuat nomor ganjil saja secara otomatis maka cukup kita ketikan angka awal 2 buah angka ganjil misalnya 1 disini 1 kemudian di bawahnya 3 kemudian enter langkanya sama dengan angka yang pertama tadi jadi setelah kita ketikan 2 buah angka tapi disini harus ganjil saja ya karena kita akan buat nomor ganjil blok kedua angka tersebut lalu arahkan kursornya ke sudut kanan bawah sampai berubah jadi tanda plus warna hitam lalu kita drag ke bawah sampai angka yang kita inginkan nah maka nanti akan muncul semua bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya nah berikutnya yang ketiga adalah membuat nomor atau angka genap secara otomatis berarti disini cukup kita buat 2 buah angka genap disini saya ketikan 2 enter saya ketikan lagi 4 kemudian enter kemudian kita blok 2 angka yang barusan dibuat kemudian drag lagi sudut kanan bawahnya sampai data yang kita inginkan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya sampai 30 nah itu yang ketiga berikutnya yang keempat adalah selisih maksud selisih disini adalah misalnya kita ingin membuat penumoran dengan selisih angka 4 angka misalnya berarti cukup kita ketikan disini angka 1 kalau selisih 4 berarti 1 ditambah 4 berarti 5 disini nah jadi kita cukup ketikan angka 1 kemudian angka 5 ini saya enter dulu kemudian sama kita blok 2 data yang barusan kita buat kemudian drag lagi sudut kanan bawahnya sampai data atau baris yang kita inginkan nah jadi hasilnya begini jadi dari 1 ke 5 itu jedanya 4 5 ke 9 jedanya 4 dan seterusnya sampai 57 kalau misalnya tadi data awalnya misalnya saya data awalnya 0 kemudian jedanya 5 berarti 0 tambah 5 5 berarti nanti hasilnya kita blok ya kita blok dulu 2 angka tersebut lalu kita blok eh kita drag sudut kanan bawahnya ke bawah 0, 5, 10, 15, dan seterusnya nah itu yang keempat nah berikutnya yang kelima adalah jeda baris maksud jeda baris disini adalah seperti ini misalnya saya ingin membuat penumoran disini angka 1 atau nomor 1 nah kita pengen ada jeda 1 baris di bawahnya baris atau nomor kedua nah nanti disini harus ada angka 3 disini angka 4 disini angka 5 dan seterusnya nah untuk membuat penumoran dengan jeda baris seperti itu cukup kita buat 2 buah angka awalnya disini angka 1 jeda barisnya berapa misalnya jedanya 1 baris kemudian kita ketikan angka 2 nah setelah itu kita blok nah bloknya dari sini karena kita ingin jeda barisnya 2 baris maka setiap 1 angka kasih jeda baris 1 kemudian angka yang kedua kasih jeda baris 1 jadi kita bloknya 4 baris ya nah setelah itu kita drag lagi sudut kanan bawahnya sampai data yang diinginkan gitu ya nah gini hasilnya nah misalnya kalau kita ingin jeda barisnya 2 baris ini kan jeda barisnya 1 baris ya berarti kita buatnya seperti ini jadi 1 disini 2 nya disini enter nah kemudian kita bloknya jadi setiap 1 angka kita kasih jeda 2 baris angka kedua kita kasih jeda 2 baris kemudian kita drag hasilnya ini gitu ya nah penulisan jeda baris seperti ini biasanya kita sering temui pada kalau misalnya kita mau buat absensi misalnya kita buat absensi nama dan tanda tangan gitu ya nah biasanya kan disini angka 1 disini angka 3 kemudian disini kan ada angka 2 disini ada angka 4 dan seterusnya nah kita bisa buat penulisan dengan jeda baris seperti tadi jadi kita blok seperti ini kita blok 4 baris lalu kita drag ke bawah sampai 17 misalnya ini juga sama 2 sampai 4 seperti ini kita bloknya 2 setiap angka 2 baris jadi kalau 2 angka ada 4 baris blok ke bawah nah gitu kalau di tanda tangan seperti itu ya di absensi atau misalnya pengen rata kiri tinggal kita blok saja kemudian kasih rata kiri jadi nanti disini tanda tangan yang kedua disini 3 oke itu untuk jeda baris nah berikutnya adalah cara membuat nama bulan secara otomatis kalau tadi untuk nomor-nomor yang menggunakan angka kita buat panduannya atau angka awalnya 2 angka tapi kalau untuk nama bulan cukup 1 nama bulan saja contoh disini nama bulan lengkap berarti januari pakai i ya januari kemudian enter nah kemudian untuk memunculkan bulan februari maret dan seterusnya secara otomatis cukup kita klik pada sel yang teksnya januari tadi kemudian tempatkan kursornya disudut kanan bawah pada teks januari lalu kita drag ke bawah nanti akan seperti ini ya februari maret update dan seterusnya disini sampai desember gitu kalau ini dilanjutkan di drag maka nanti kembali lagi ke bulan januari februari dan seterusnya nah kalau misalnya pengen nama bulannya dalam bentuk nama bulan yang disingkat misalnya disini jan seperti ini cukup berarti kita ketikan jan kemudian enter klik lagi yang kita ketikan barusan lalu drag sudut kanan bawahnya kita lihat ya nah jadi jan februari dan seterusnya nah itu untuk cara membuat nama bulan secara otomatis nama bulannya dengan bahasa indonesia ya nah untuk bahasa inggris nama bulan dengan bahasa inggris berarti cukup kita ketikan nama bulan dalam bentuk bahasa inggris januari pakai i kemudian enter klik lagi pada sel yang teksnya januari tadi kemudian drag lagi sudut kanan bawahnya ke bawah nah jadi nanti nama bulannya itu menggunakan bahasa inggris sesuai dengan yang kita ketikan pada bulan yang pertama nah berikutnya untuk membuat nama bulan yang disingkat dalam bentuk bahasa inggris kalau misalnya saya ketikan jan seperti ini karena di saya menggunakan regional setting bahasa indonesia maka ketika saya drag ke bawah kita lihat nah nama bulan yang disingkat ini tetap menggunakan nama bulan yang bahasa indonesia nah untuk membuat nama bulan dalam bahasa inggris tapi dalam bentuk yang disingkat maka kita lihat saja salah satu bulan yang mempunyai tiga huruf berbeda di awal kalau ini kan jan januari bahasa inggris dengan bahasa indonesia sama ya tiga huruf awalnya sama februari sama maret april nah yang beda may tapi disini kebetulan kalau may tiga huruf ya jadi kalau saya ketikan may disini yang muncul nanti tetap nama bulan lengkapnya jadi kita ambil tiga huruf yang berbeda contoh disini augus ya berarti kita cukup tulis aug disini kemudian enter klik lagi pada sel aug tadi kemudian drag ke bawah nah jadi seperti ini lalu ke atasnya gimana cukup kita klik lagi sel aug disini lalu kita drag ke atas nah jadi gini kan ini semua nama bulannya nama bulan yang disingkat tapi dalam bahasa inggris oke itu untuk nama bulan sekarang nama hari disini nama hari lengkap berarti kita cukup bisa saya ketikan senin kemudian enter lalu klik sel yang barusan kita ketikan kemudian drag sudut kanan bawahnya sampai area yang diinginkan nah berikutnya jika ingin menuliskan nama hari yang disingkat maka cukup kita ketikan send kemudian enter kemudian klik lagi pada sel yang tadi kita ketik lalu drag sudut kanan bawahnya kita lihat oh sampai bawah hmm senin selesai tapi disingkat ya send sel rakam dan seterusnya nah itu untuk membuat nama hari secara otomatis tapi nama harinya bahasa indonesia ya nah untuk membuat nama hari dalam bahasa inggris cukup kita ketikan salah satu nama hari misalnya disini monday kemudian enter kemudian klik lagi sel yang tadi kita ketik drag ke bawah nah dia hasilnya seperti ini otomatis sampai baris yang kita drag untuk membuat nama hari yang disingkat dalam bahasa inggris cukup kita ketikan tiga huruf saja mon enter lalu kita klik lagi sel yang barusan diketikan lalu kita drag ke bawah ini hasilnya nah untuk penulisan data-data yang bersifat teks seperti ini kalau di atasnya kita ketikan kapital semua misalnya disini senin kapital semua maka kalau kita drag ke bawah itu akan semua menjadi kapital kalau di awalnya huruf S nya tadi kapital kemudian yang lain huruf kecil berarti ke bawahnya itu akan mengikuti format yang awal nah jadi seperti ini berikutnya untuk tanggal tanggal berurut berarti dari tanggal 1 kemudian tanggal 2 dan selanjutnya misalnya saya buat dari tanggal 1 garis miring 10 garis miring 2019 enter nah untuk tanggal cukup ketikan satu buah tanggal kemudian setelah kita ketikan enter lalu klik lagi tanggal yang barusan dibuat lalu drag sudut kanan bawah gitu ya 1 2 3 dan selanjutnya nah itu untuk cara membuat tanggal otomatis secara berurutan nah disini misalnya kita pengen tanggalnya tidak berurutan jadi ada selisih tanggal misalnya dari tanggal pertama 1 bulan 10 2019 misalnya langsung ke tanggal 3 misalnya berarti 3 10 2019 jadi cukup kita buat 2 buah angka 2 buah tanggal lalu kita blok ke 2 tanggal tersebut lalu kita drag sudut kanan bawahnya sampai ke bawah sampai data yang diinginkan maka nanti selisihnya akan sama jadi 1 ke 3 kan 2 angka ya 1 tambah 2 3 tambah 2 5 tambah 2 7 dan selesai oke saya kira cukup untuk pembahasan kali ini mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di channel pusat cara-cara pada video yang lain terima kasih selamat menikmati